Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo Serta pecinta sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran Di setiap kegiatannya amin ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian Yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate Seputar pemain ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo Nah guys kali ini Cemimin punya berita tentang Sinetron ikatan cinta bikin ulah Teguran dari Roy Suryo picu reaksi kesal netizen Hingga lapor humas polri Namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman-teman semua Bagi yang baru menemukan channel ini Silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara Tekan tombol subscribe terlebih dahulu Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dan usahakan ya guys Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya Nah guys siapa yang tidak mengenal sinetron ikatan cinta Sinetron yang diperankan Amanda Manopo hingga Arya Saloka itu Kini tengah menyita perhatian publik Bagaimana tidak alur cerita sinetron ikatan cinta Yang suling ditebak membuat netizen jatuh cinta Namun guys akibat kepopuleran sinetron ikatan cinta Sejumlah tokoh masyarakat turut berkomentar Salah satunya Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD Menilai ada kecacatan dalam sinetron ikatan cinta Dan kini Roy Suryo juga turut mencidir skam dalam sinetron ikatan cinta Tidak seperti Mahfud yang mengomentari soal kecacatan hukum dalam sinetron ikatan cinta Roy Suryo justru menyeroti skam perayaan 17 Agustus Pasalnya menurut Roy Suryo sutradara ikatan cinta Seolah tidak berkaca pada kondisi Indonesia kini Menurut Roy Suryo di masa pandemi COVID-19 Tidak sepatutnya mencontohkan perayaan hari kemerdekaan Dengan perlombaan atau kerumunan Namun guys seolah tau betul bahwa sinetron ikatan cinta kini Tengah digandrungi banyak orang Roy Suryo meminta untuk memperbaikinya Nah guys Sontak saja teguran Roy Suryo untuk sinetron ikatan cinta Menuai respon kesal dan dukungan netizen Beberapa netizen bahkan melaporkan ke divisi Humas Polri Dengan menyematkan akunnya Nah guys bagaimana Menurut pendapat kalian Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Mungkin itu saja Yang bisa cemimin sampaikan Jangan lupa Tonton videonya sampai habis Dan saksikan video terbaru Dari channel ini Karena channel ini Akan selalu memberikan Berita terbaru dan terupdate Seputar pemain ikatan cinta Arya Soloka dan Amanda Manopo Jika kalian suka dengan videonya Silahkan kalian tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan berikan like-nya juga ya Cemimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax